Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada video ini, berisikan tutorial pembuatan batik menggunakan GeoGebra dengan prinsip transformasi geometri Nah, sebelum kami lanjut ke pembuatan batik, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri Jadi, pengertian transformasi yaitu suatu perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang Berdasarkan dua definisi tersebut, maka transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang Lanjut ke jenis-jenis transformasi geometri Yaitu terdiri dari refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, translasi atau pergeseran, dan juga dilatasi atau perkalian Kita akan lanjut ke pengertian translasi atau pergeseran Translasi merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar Jadi, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut akan digeser dengan arah dan jarak tertentu Rumus dari translasi ini seperti yang ada di gambar ya Baik, kita akan lanjut ke pengertian rotasi atau perputaran Rotasi ini dapat mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu Arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam Sudut bernilai positif jika berlawanan arah jarum jam Dan sudut bernilai negatif apabila searah jarum jam Untuk rumus rotasi ini ada pada gambar juga ya Baik, kita akan lanjut ke refleksi atau pencerminan Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi atau perubahan yang memindahkan titik-titik sebuah bidang menggunakan sifat-sifat bayangan yang dimiliki suatu cermin Untuk rumus umumnya ada pada gambar juga ya Baik, kita akan lanjut ke dilatasi atau perkalian Nah, dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah bentuk bangun geometri Entah memperkecil atau memperbesar Tanpa mengubah bentuk asli bangunnya Nah, perubahan karena dilatasi ini ditentukan oleh faktor skala untuk mengali dan juga titik pusat dilatasi Untuk rumusnya ada pada gambar juga ya Baik, kali ini kita akan lanjut ke pembuatan batik Setelah memasuki GeoGebra, kalian akan menemukan tampilan seperti ini Langkah pertama, yaitu kita cari titik baru Lalu kita buat titik-titik sesuai pola yang diinginkan Seperti pada video, kami membuat titik-titik sesuai koordinat yang kami inginkan Setelah kalian selesai menentukan titik-titik Kalian akan mengklik ruas garis di antara dua titik Dan hubungkan titik-titik tadi dengan garis Atau sesuai dengan keinginan kalian agar membentuk suatu pola seperti pada video Selanjutnya, kita pilih dilatasi objek dan titik dengan faktor Lalu klik titik lingkaran atau titik pusat Lalu ketik faktornya yaitu 0,5 Selanjutnya, kita pilih setengah lingkaran melalui dua titik Ini untuk di dalam perseginya Yaitu gabungan dari empas setengah lingkaran Lalu kita pilih lagi lingkaran dengan pusat melalui titik Klik pusatnya, lalu kita tarik hingga lingkaran mengenai sisi-sisi persegi Lalu buat lingkaran baru yang lebih kecil Lalu kita pilih refleksi titik pada lingkaran Kita blok persegi kecil yang berisi gabungan empas setengah lingkaran tadi Lalu kita refleksikan Lalu kita pilih titik baru lagi dan membuat di sampingnya Dan kita buat setengah lingkaran Lalu dua titik dan gabungkan setengah lingkaran hingga berbentuk seperti pada video Lalu hilangkan tampilan objek dan label dan membuatlah pola seperti sebelumnya Jumlahnya sesuai dengan keinginan kalian Baik dan inilah hasil dari batik Sekian telah kami buat Dalam batik ini kami menggunakan dua jenis transformasi geometri Yaitu dilatasi dan juga refleksi Sekian video dari kami Terima kasih Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom nama budaya Salam kebajikan